selamat datang di channel kahaudio selamat berbelanja oke video kali ini kita akan review mixer dari dbvoice dengan seri dfx pro jadi serinya teman-teman bisa lihat ini ada 3 tipe yang pertama dfx 8 pro 8 channel ada dfx 12 pro 12 channel dan dfx 16 pro 16 channel ketiga ini semuanya sama fiturnya semuanya sama kemudian suaranya juga sama hanya di beda channelnya saja ya saya lupa untuk harganya langsung saya sebutin di awal video ini 8 channel ini dibantul dengan harga 3.700.000 dan 12 channel ini dibantul 4.650.000 yang 16 channel 5.500.000 semuanya memiliki channel yang berbeda untuk suaranya sama semua jadi tidak ada perbedaan fitur semuanya oke semua sama kayak ada pre-post, aux nya dan groupingnya semuanya sama hanya beda di channel dan harganya saja untuk harga bisa lah ngomong sama koendra ya dan kita akan bisa aturkan secara pembelian offline saja kita kasih harga spesial lalu apa keunggulan atau keistimewaan dari DB voice seri D effect 12 pro dan menurut saya secara pribadi ini bakalan mengguncang pasar Indonesia karena dulu singkat cerita nih ya dulu kan punyanya mixer Yamaha MGP itu mengeluarkan seri MGP tapi saya tidak bilang ya ini seri DB voice ini bisa disamain ke Yamaha MGP tapi yang saya mau samain adalah fitur unggulannya dia yaitu mixer dengan double effect nah sekarang kita coba bahas sedikit oke kita bahas untuk bahan material DB voice D effect sekali lagi DB voice ini brand terbaru 2024 yang bisa saya bilang ini jagoan juga nih karena semua tipe mixernya itu saya belum bisa bocorin di video ini cuman sudah hampir saya coba semua tuh enak suaranya oke harganya terjangkau dan langsung saja kita bahas di effect 8 pro saya bahas di yang 12 channel dari bahan materialnya ini full besi semua oke federnya disini dibalut warna putih dan biru keren, cakep, ganteng kita bahas mic line dari 1 sampai 12 yang saya bahas adalah nomor 7 di sebelah sini kita lihat untuk di effect ini sudah memiliki fitur pentom per channel ini 1 sampai 12 semuanya sudah disediain sendiri-sendiri ya kenop warna merah ini again buat suara lantang kemudian disini ada tombol 75Hz atau HPF kompresor kenopnya warna biru kemudian ada high frequency middle frequency ini frekuensi buat middle di sebelah sini kemudian low frequency ada aux 1, aux 2 tombol pre atau pause ini oke ditambahin pre dan pause untuk selektornya kemudian aux 3 dan aux 4 atau effect aux 5 atau effect yang kedua ini kerenopnya sudah disediain sendiri dan ditandain biru sendiri memudahkan biar teman-teman gampang hafalnya aja gitu kemudian ada knob balance kiri kanan pen pen port dia namanya ada mute per channel ada tombol PFL mix atau main selektornya dan group 1, 2 disini juga sudah ada sinyal lednya ya signal 0 6 dB dan nge-peak ya semuanya sudah ditambahin selektornya di sebelah sini kemudian volume fader yang terakhir oke bagian main fader disini LR nya sudah disediain LR kemudian group 1, 2 semuanya fadernya sendiri-sendiri effect 1, effect 2 nah ini sudah disediain sendiri-sendiri effectnya juga bisa disediain ke aux nya ini ada tulisannya effect 1, 2, 3 oke yang ini yang effect 1 dan disini effect yang kedua ini bisa di send atau di kirim signal ke aux input aux output kemudian fitur selanjutnya adalah ada bluetooth dan mixer ini bisa dijadikan sound card dan bisa muter lagu dari flash disk ya tombol-tombolnya sudah disediain ada pause pre, preview mode dan replay dan sudah disediain sendiri untuk selektor usb nya ini misalnya dari usb ini mau dikirim signal ke main out dan ini ke group 1, 2 nah ini sudah disediain sendiri equalizer nya high, mid, low nah semua ditambahin semua disini lengkap banget ya ini salah satu andalan nih nanti ya ini kan kita bikin paketannya ini pasti banyak yang suka untuk efeknya 199 DSP 2 channel ya biasanya kalau punya Yamaha itu kan 16 sama satunya ya dua-duanya 16 sih biasanya lupa saya udah lama banget untuk review yang MGP tapi ini super lengkap ya sudah disediain semua teman-teman tinggal pakai aja dan record ya pastinya pasti bisa record kalau saran saya teman-teman recordnya langsung di soundcard nya mixer itu supaya teman-teman mendapatkan hasil yang lebih dreng atau oke itu ya kita lihat di bagian belakang nah output yang saya bahas adalah output main out group put group output dan aux nya ini menggunakan jack female semua seperti ini female oke masuk semua disini oke kemudian disini ada insert insertnya 1-12 ya insertnya seperti disini menggunakan jack TRS kemudian line mic nya line atau buat mic ini menggunakan jack multi ya oke bisa menggunakan jack TRS atau jack XLR seperti ini ya dua-duanya bisa masuk kemudian di sebelah sini ada tip input dan rack output ada juga monitor out ya berarti ada PFL tadi kan tadi udah kita bahas ada insert foot FX 1 dan 2 nah ini biasanya dipakai di pedal ya pedal nya tinggal beli aja tapi jarang dipakai sih berarti semuanya sudah lengkap seperti ini penampakan di bagian belakangnya istimewa banget suaranya ayo sekarang kita coba yuk biar teman-teman tahu saya ambil di bagian R cetek untuk mic input saya masuk nomor 7 cetek yuk mari kita tes kita buka LR nya sebelah sini naik ke U aja kalau mixer banyak seperti ini tidak perlu bingung ya cukup teman-teman ingat ini semasing-masing mixer sudah disediain nomornya sendiri karena kita masuk di nomor 7 maka bagian nomor 7 saja yang kita atur nah yang dinyalain karena kita ambil di main out nya atau mix out nyalakan sampai ke U standarnya ya baru kita mainkan untuk volume di setiap mic line ini nomor 7 ya oke nomor 7 jangan lupa tekan mix nya di tengah cc oke 123 123 suaranya sudah masuk tapi kurang lantang teman-teman bisa tambahin sedikit gain nya cc nah karena ini suara saya lebih ngebas jadi saya potong untuk 75 harusnya di sebelah sini cc nah ya ciri-ciri dis ini tanpa ada equalizer udah enak banget di efek 12.58 sekarang kita tambahin untuk efeknya efeknya teman-teman bisa tambahin di sebelah sini ya ini warna biru ini knobnya kita atur sampai tengah aja ya tengah baru kita naikin efek nomor 2 dulu nomor 2 ini di 50 test 12 50 tuh delay saya suka delay karena ada pingpongnya test kayak gini ya oke sekarang kita gabungkan ke efek yang ke 1 efek 1 ini saya masuk di nomor 22 yang ada cheese nya ada crispy nya biar lebih terang ini Evo flat plate tulisannya test 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 weh nah suara aja cek test 123 test kita coba matikan untuk efek nomor 2 dulu test nah ini tanpa delay 123 321 test preamp nya wena sekali ini di efek serius dari DB voice check test 123 jadi gabungan dengan delay test 123 3 2 1 nah sekelas mixer digital yang mahal ya biasanya kalau mixer digital mahal itu memang double effect ada yang triple effect juga nah ini DB voice oke mantap sekali pastinya ini akan bikin teman-teman kagum karena suaranya dari studio aja saya bisa denger ini oke banget ya dipakai ke speaker manapun ya ke alat apalanya ini sudah sangat mencukupi dan sekarang kita tes untuk suara musik barengan dengan mic baik kita tes USB volume di sebelah sini jangan lupa tekan to mix kita atur untuk high pin low standar flat c twist c twist 123 twist tidak ketutup musik ya itu efeknya juga nah ini teman-teman bisa denger tidak ketutup musik sama sekali karena double effect ya ini oke mantap sekali ini kita pakai bluetooth untuk muter musiknya ini kita pakai middle sampai low ini arah jam 2 mode flat dan ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang cari mixer double effect dan pastinya 2024 silahkan ganti mixer terima kasih mungkin itu saja untuk review mixer dari BB voice dengan serius DFX Pro profesional banget ini untuk mixernya dan teman-teman kalau misalkan mau untuk mixer ini silahkan check out di Shopee maupun Tokopedia dan pastinya harga menentukan kualitas dan dipastikan DFX Pro ini akan menjadi andalan KH audio dan kemarin juga sempat saya gabung ke speaker GBL yang seri BRX itu mantul sekali suaranya teman-teman bisa cek di IG KH audio terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir harga akan saya cantukkan di bawah komentar dan deskripsi box akhirnya saya Guendra thanks for watching